Ya, kita beralih ke sepak bola Piala Presiden. Bali United tidak mampu memanfaatkan dua kali keunggulan dan hanya bermain imbang 2-2 saat menjamu Mitra Kukar pada lanjutan Grup C Piala Presiden. Bali United Pusam harus puas bermain imbang 2 sama dengan Mitra Kukar pada laga kedua Grup C Piala Presiden di Stadion Kapten Iwayang Dipta Gianyar Bali. Bermain tanpa gol di babak pertama, pertarungan kedua tim semakin sengit di babak kedua. Jual beli serangan kembali terjadi, namun tim tuan rumah yang berhasil memecah kebuntuan lebih dulu lewat gol tenangan bebas Fadil Sausu pada menit ke-56. Unggul satu gol membuat para pemain Bali United kian bersemangat. Namun justru Mitra Kukar mendapat keuntungan setelah Bobby Satria terpaksa melanggar dengan keras Yogi Rahadian di area kota penalti. Tayal hadiah penalti pun diberikan kepada Mitra Kukar pada menit ke-74. Zulkifli Sukur yang menjadi eksekutor berhasil meluntaskan tugasnya dengan baik. Skor pun berubah satu sama. Usai gol tersebut membuat para pemain Bali United kembali meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya tiga menit kemudian, Bayu Gatra Sanggiawan kembali membuat Bali United unggul 2-1. Tapi Mitra Kukar kembali bisa menyamakan kedudukan melalui sundulan Erlangga Sucipto pada menit ke-79. Namun asnya, usai mencetak gol, Erlangga terpaksa harus digantikan lantaran saat mencetak gol berbenturan keras dengan keeper Bali United, Ngurah Komang Arya. Skor dua sama bertahan hingga pertandingan usai. Erlangga Sucipto dengan kontrol dada menerima.